Pihak kepolisian akhirnya menetapkan Anies Pujilastari sebagai tersangka dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban yang tak lain suaminya yakni Ahmad Romdong Tewas. Penetapan ini setelah proses penyelidikan dan penyidikan hingga hasil otopsi terhadap jenazah dalam pelaksanaan ekshumasi. Penetapan ini setelah proses penyelidikan dan ditingkatkan hingga penyidikan serta melakukan otopsi dengan ekshumasi atau penggalian mayat yang telah dimakamkan akhirnya ditemukan ketidakwajaran kematian Ahmad Romdong, 47 tahun, warga desa Sirigan, kecamatan Paron Ngawi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kapolres Ngawi, AKBP Dwi Asiwiat Putra menjelaskan hasil penyelidikan hingga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan barang bukti yang diamankan dan hasil otopsi, kematian korban dikarenakan adanya pukulan benda di bagian kepala. Menurutnya, selama proses penyelidikan hingga gelar perkara disimpulkan, kasus dugaan kematian tak wajar itu ada unsur KDRT. Sehingga diketahui tersangka, yakni Anies Pujilastari, 36 tahun, yang tak lain merupakan istri korban sendiri. Ada pun motif atau latar belakang tersangka melakukan KDRT kepada suaminya karena faktor ekonomi keluarga. Tersangka memendam rasa emosi karena tidak pernah ada solusi dalam menghadapi masalah ekonomi keluarga. Jadi pertama, keterangan yang kami dapat belum adanya dugaan pelaku selama 2x24 jam. Perlu diketahui bahwa kejadian yang ada tindak pidananya ini perlu dilakukan pendalaman dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kemudian nanti di proses penyelidikan dan penyidikan. Dari hal-hal tersebut dilakukan oleh eksumasi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 selama 4 jam di PPU, tempat pemakanan umum desa Seng. Dan terpenuhi unsur dari istri Ahmad Romdon, almarhum, yaitu pelaku atas nama Anies, umur 32 tahun, pekerjaan, sehari-hari juga pelatih senam, kemudian membantu dari korban sebagai petani atau burutani. Diketahui sebelumnya, pada jenazah Ahmad Romdon terdapat sejumlah luka di bagian kepala. Hal ini menimbulkan kecurigaan warga sekitar meski keluarga tidak melaporkan peristiwa itu ke polisi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.